Halo Halo teman-teman biasanya kalau kita membuat video itu tentu di aplikasi untuk buat video tapi kali ini kita akan membuat sebuah intro video menggunakan PPT sebelumnya membuat intro dari logo dengan PPT atau PowerPoint tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe terlebih dahulu ya ini hasilnya akan seperti ini baik ya pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membuat intro video menggunakan sebuah logo nah disini kita coba gunakan logo yang sudah ada ya pertama input dulu atau insert dulu logonya logo bentuk PNG kalau bisa ya sehingga pikirnya itu nah seperti ini menyesuaikan dengan bentuknya jadi kemudian seperti biasa kita hilangkan dulu bagian-bagiannya sehingga menjadi layout blank kemudian kita bisa mengkrop atau membagi gambar-gambar ini bagian gambar ini misalnya bagian bordernya kita bisa pisah-pisahkan dengan bagian teks gitu Hai format kemudian crop Hai hanya disini cropnya kita crop to save hai 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 nah cari gambar yang sama misalnya yang dia eh hai 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 sepertinya ini belum sama ya hai Hai gambarnya hai 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 segi delapan kita sesuaikan Hai yang akan kita crop hai 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 ini sempitin tampilannya kita duplikat kemudian yang tadi kita hilangkan cropnya hai 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 dan kita ambil hai 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 bagian luarnya hai 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 ngaduk terakhir bagian luarnya dan ini kita dekat lagi Hai Hai mungkin tidak usah menggunakan cropnya Kita fit dulu, kita crop biasa Terima kasih Di sini cropnya itu harus sangat rapih Jadi dicari bentuk-bentuk Nah sebetulnya kalau misalnya ada free foam itu Lebih mudah ya Terima kasih Terima kasih Ini paling bersih paling seperti ini Nah selanjutnya kita hilangkan Micronnya Remove Micron Terima kasih 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 selanjutnya kita tambahkan transisi Morp kita duplikat pertama semua gambar ini pertama tidak ada kemudian muncul tulisan bedroom kemudian ini masuk ke sini kemudian ini masih belum ada kalau ini masih perspektifnya kita atur ya terima kasih terima kasih ini kita nih untuk emosi belum terlihat ya seperti ini terima kasih 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 sudah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba. Nah, sudah agak lumayan sepertinya. Nah, ini disini agak ramahnya itu di pas bagian. Ini kita coba jadikan 10 detik saja. Atau mungkin semuanya sepertinya 10 detik saja ya. Seperti sekian. Terima kasih. Di sini kita tahan. Seperti biasa. Nah, kalau misalnya background yang ingin dihilangkan, kita bisa termat background. Ini akan dominan warna banyak warna hijau ya. Jadi kita bisa gunakan warna biru. Untuk green screen atau blue screen kalau disini ya. Kita coba apakah ada yang termus atau tidak. Nah, demikian ya. Nah, demikian ya. Ini perbindahan itu harus lebih cepat gitu ya. Kita coba. Kita coba. Kita coba. Tut. Wah. Maksudnya lumayan seperti itu ya. Kita bisa nanti export. Ini. Dan bisa dimasukkan ke dalam video. Sebagai intro video ya. Baik. Sekian tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.